semangat pagi sahabat-sahabat rumah hijau net dimanapun berada kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang luar Jakarta Timur di hari yang ke-6 ini saya melihat saya mengamati di magobok saya sudah mulai membahagiakan karena apa magot-magotnya sudah mulai ramai mulai besar mulai banyak mulai bekerja ya yang di luar yang kecil-kecil juga banyak yang merep-merep keluar namun sepertinya populasi yang ada di dalam juga tidak kalah banyaknya jadi amanlah mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pertanda baik dan sambil menjawab pertanyaan dari sahabat yang bertanya lewat komentar di Instagram dari Kak Rina bertanya Apakah magot yang ada di dalam komposter itu sama dengan magot yang dibesarkan di magoboks ya kita jawab sambil menemani saya menyaca sampah khususnya sampah daun ini kebetulan lagi gunting andalan saya keselip jadi saya lagi agak bersusah kaya untuk kemudian menyaca daun-daun pisang ini karena daun pisang ini mengandung sisa-sisa pepes yang kayaknya belatung-belatung itu juga doyan jadi saya coba dicoba cacah Nah saya mencoba menjawab ya Kak Rina ya jadi sepertinya yang saya amati belatungnya bisa jadi sama karena belatung tuh bisa macam-macam bisa dari black soldier fly atau dari belatung alat hijau misalnya nah yang belatung black soldier fly ini sebetulnya sama dengan yang di komposter bedanya adalah kalau di magoboks memang sengaja untuk dibudidaya untuk diperbanyak untuk dioptimalkan kalau di komposter kan memang pengumposannya mengutamakan metode komposter yaitu metode katakanlah dengan ditutup lalu kemudian lebih menggunakan bakteri-bakteri yang tidak terlihat seperti yang dihadirkan di mikroorganisme lokal atau mall-mall yang menggunakan dengan campuran dari air beras dan gula misalnya nah itu fungsi kompostingnya berbeda jadi karena fungsi kompostingnya berbeda tentu hasilnya juga berbeda hasil komposter juga berbeda hasilnya ada pupuk cairnya kalau kita pakai komposter sedangkan kalau pakai magoboks ini yang memang dituju adalah meningkatkan populasi magot lalu kemudian yang berhasil menjadi pupa akan dijadikan alat-alat black soldier fly lagi dari alatnya nanti mereka akan bertelur lalu telurnya akan jadi magot lagi nah magot-magot ini pun tidak hanya menjadi pupa semua tapi juga bisa langsung dimanfaatkan untuk misalnya dikeringkan untuk jadi makanan ternak atau kemudian langsung diberikan saja ke hewan peliharaan di rumah kalau ada gitu ya seperti misalnya kalau punya sugar glider atau ayam ikan Wah itu pasti mereka senang sekali itu dapat belatung-belatung dengan protein yang tinggi dimana tentu hewan-hewan peliharaan pasti menjadi amat sangat berbahagia menerima belatung-belatung tersebut begitu Karina mudah-mudahan bisa menjawab dan bagi sahabat-sahabat semua nggak kerasa ini sudah enam hari Bagaimana besok di hari ketujuh ikuti terus perjalanan diari magot atau catatan magot rumah hijau yang selanjutnya selamat menikmati